Aduh gimana ini Assalamualaikum saya Lesti untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jumpa lagi guys dengan kita tentunya Dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini Yang mana senyatanya di malam hari ini Lesti dan Bilar akan tampil bersama satu acara di LIDA 2021 Edisi Serasa Malam Namun rupanya hal itu tak terjadi Karena ada alasan khusus yang membuat tentunya Kita semua yang ingin menyaksikan kebersamaan Lesti dan Bilar di malam hari ini Merasa sedih Ya ada apakah bagaimanakah kondisi Rizki Bilar Ataupun si Diri Lesti di malam hari ini Kenapa Rizki Bilar tiba-tiba urung Tampil di LIDA malam hari ini Tentu hal tersebut membuat kita semua penasaran Dan juga bertanya-tanya Akan kenyataan yang terjadi di malam hari ini Sehingga mengharuskan Rizki Bilar tak jadi tampil di acara LIDA 2021 malam hari ini Sebagaimana diunggah dalam IGS Rizki Bilar beberapa menit yang lalu Yang mengungkapkan dalam IGS-nya tersebut Dan selalu men-support si Doi Yang akan tampil di LIDA dan juga mempromosikan yang namanya JBB-nya Yang mengungkapkan jangan lupa JBB malam ini Di ANTV dan di LIDA juga ya Indusiar karena ada Dede dan host-host lain Yang kece pastinya Kata Rizki Bilar Tak berbeda dengan Rizki Bilar Diri pun mengungkapkan di IGS-nya Tentang kondisi terkini Rizki Bilar kenapa dia tak bisa tampil di LIDA malam hari ini Ia mengunggah kartu vaksinasi Rizki Bilar Yang mana tertuliskan nama lengkap Rizki Bilar Dengan sebagian alamat tanggal lahir jenis kelamin nomor HP Lokasi vaksinasi dibuat buram Kemudian si Diri pun menjelaskan unggahannya tersebut Dengan membuat tulisan yang akhirnya memperjelas apa yang terjadi Sehingga mengharuskan Rizki Bilar Tak bisa yang namanya Ia melakukan aktivitasnya di LIDA pada malam hari ini Halo sayang-sayang aku hari ini Bilar gak ada di LIDA ya Karena Rizki Bilar habis vaksin Jadi minggu ini LIDA hanya ada Kamis dan Sabtu Muahluf kata Diri Sang manajer Rizki Bilar Tentu hal tersebut memperjelas kepada kita sekalian Nyatanya Rizki Bilar tak bisa karena dia habis divaksin Tentu juga kita yang awalnya sedih dan dari LSD yang juga sedih Akhirnya mengetahui kenyataan hal itu adalah demi kesehatan Bilar ke depannya Jadi kita selalu mendukung apapun yang dilakukan demi kebaikan kapal kit kita yakni LSD Dan Bilar terutama proses vaksinasi Rizki Bilar yang sudah berjalan dan sudah dilakukan tinggal mungkin proses rehatnya Nah makanya kakak harus banyak istirahat tentunya guys Oke itu saja kabar terbaru yang menjelaskan kenapa malam hari ini Rizki Bilar tak jadi tampil di LIDA Dan membuat kita semua pada gusar dan ingin mengetahui apa yang terjadi sebenarnya Makanya bagi kalian yang inginkan kabar terbaru 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 jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya Terima kasih telah menonton Yuk bye bye Sampai jumpa